PENGANIAYAAN Yang membuatnya terluka itu terjadi di sebuah kamar hotel yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Ferry berusaha meminta maaf kepada Fena Melinda, termasuk dengan cara mengirimkan video-videonya saat sedang menangis. Mantan suami Anggia Novita tersebut juga sempat memberikan keterangan bahwa Fena Melinda terluka karena memukul dirinya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Ferry Rawan juga berusaha mengirimkan surat cinta kepada sang istri. Namun, rupanya hal ini tak mampu membuat Fena luluh dan memaafkan Ferry. Selaku kuasa hukum Fena Melinda, Hotman Paris justru menyebut bahwa kliennya justru makin ingin bercerai dengan Ferry Rawan. Hotman pun merasa heran jika Ferry Rawan merasa tak bersalah. Hotman Paris pun merasa heran jika Ferry Rawan merasa tak bersalah mengapa dirinya minta maaf pada Fena Melinda. Pengacara kondang tersebut menegaskan bahwa Fena tak akan mencabut laporan KDRT yang telah dibuatnya di Polda Jatim. Demikian pula dengan gugatan cerai kepada Ferry Rawan yang sedang dipersiapkan Fena Melinda. Meski pihak Fena Melinda mengaku sudah menutup pintu damai, rupanya Ferry Rawan masih belum patah semangat. Demi terbebas dari statusnya sebagai tahanan, Ferry Rawan kini telah mengajukan penahanan lewat kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang. Jeffrey pun menyebut bahwa pihaknya akan terus mengusahakan perdamaian dengan Fena Melinda. Ia pun akan secepatnya berkomunikasi dengan pihak Fena Melinda. Ia pun akan secepatnya berkomunikasi dengan pihak Fena Melinda. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan postberitung.co. Terima kasih telah menonton!